Intro Yo Halo guys dan selamat datang lagi di channel gue Gue Glenn Julif Sexy Suara gue lagi habis Sorry oke So kalau kalian ada follow instagram gue Gue yakin kalian pasti tau Kalau Kaki gue lagi sakit Ya kaki gue sprain Atau keselio atau terkilir Atau apapun itulah namanya Salah urat segala macam gak ngerti gue Intinya Kaki gue itu gimana ya Jadi ada satu posisi Gimana gue terjatuh dengan kaki gue gini Kerek ah Ya dan itu kaki yang ini Tuh masih dikoyongin coy Jadi tadi gue udah pergi ke tukang urut Tukang urut tradisional gitu Katanya paling bagus sih kok Sprayin terkilir segala macam itu Ketempat urut tradisional Dan Anjir Sakit banget pas diurutnya Sumpah Itu udah pengalaman tersakit Yang pernah gue rasain Setelah beberapa tahun Gue gak pernah terkilir Akhirnya terkilir lagi Bravo Glenn Bravo Kenapa gue masih bikin video Kalo gue udah tau kaki gue sakit Karena Gue udah 2 hari gak upload Kalo hari ini gue gak upload juga Berarti 3 hari Ya Dan Nah 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 Gue selalu menaruh youtube Pertama Boom Pencitraan Kalian pasti tau gue udah ada Umumin Q&A Atau hashtag Julie for question Kemarin Dan please Please Jangan marah Kalo pertanyaan kalian gak gue jawab Karena yang nanya ada seribuan Jadi Yang gue jawab Mungkin hanya 10 Sampai 15 pertanyaan Mungkin kurang dari itu Jadi persentase Untuk kalian kepilih itu Hanya 1% Ya Jadi tolong Jangan Marah Karena 1 banding seribu coy Kemungkinan besar kalian kepilih itu sangat kecil Kemungkinannya sangat kecil Oke So Jangan komen Kak Glenn kenapa punya gue gak dijawab Kenapa Pertanyaan gue sama dengan dia Tapi gak dijawab Ya karena ada seribuan pertanyaan Gak mungkin gue bisa ngejawab semuanya Gak mungkin gue bisa masukin semuanya Oke Are we get that clear now Ya bro You sis Dan feel free Buat ngucapin GWS Untuk kaki gue Gue adalah satu-satunya orang Yang minta di ucapin GWS Mungkinnya Jadi ini adalah kesempatan Untuk kalian mengucapkan GWS What the fuck Yeah Let's begin to the first fucking question Dari Rusandijaya Kapan meet and greet Hashtag Jufa question Masih lama Gue ngerasa gue Belum besar Gue belum Begitu terkenal Dan kalo gue gak ada meet and greet Gak ada yang dateng coy Ntar gue meet and greet sendirian Sama crew-crew gue aja Ntar yang gue Bayar untuk meet and greetnya Jadi ya meet and greet Bareng crew yang gue bayar Fucking shit Dari Dari siapa nih Net Underscore R Netar Netar Oke Gimana cara lo manage waktu Bisa bikin video hampir setiap hari Ngedit Publish Padahal lagi tengah kuliah Pertanyaannya sangat bagus Pertanyaannya sangat bagus Jadi gue selalu pengen nge-share ini Jadi Semua itu lebih ke komitmen Komitmen gue Jadi lo komit kok Oke Gue sehari minimal Seminggu minimal gue post 5-6 atau sampai 7 video Itu Paling sedikit itu 5 Ya 5 lah Komitmen Pokoknya minimal Sedia Hampir setiap hari lah Gue harus upload Tapi gue harus kuliah Tapi gue harus kerja Tapi gue harus gini Gue harus segala macem Ini Berhenti beralasan sih Menurut gue Jangan terlalu banyak alasan Ah ntar deh Ah capek deh Aduh hari ini gak dulu deh Besok dulu deh Jangan pernah begitu Jadi Selalu Oh gue harus buat video Oh ada orang yang harus gue hibur Ini adalah karir gue Ini adalah Sesuatu yang gue suka Dan gue mau ngakuin ini terus Jadi Gue pagi bangun itu Kira-kira jam 9 sampai jam 10an Bangun Ke kantor bentar Atau mungkin gak ke kantor sama sekali Kalau gak sempet Pergi Ke tempat Ke rumah cewek gue Soalnya amanya selalu masakin gue Thank you ama Ama itu neneknya Jadi Gue makan disana Antar cewek gue ke sekolah Terus gue bikin video Edit Langsung publish Gue pergi kuliah Malem pulang Balas-balas komen Biasanya gue rutinitasnya begitu Jadi Kalau kalian kadang Ngeliat video gue Eh thumbnailnya Kok gak jelas nih thumbnailnya salah Atau segala macem Atau thumbnailnya Belum di edit Atau thumbnailnya cuman random Dari pilihan cuplikan gitu Itu karena gue memang Ya Gue gak sempet setting Gue gak ada bikin private Gue langsung Upload Ya publish Gue langsung Langsung gue tinggal kuliah Jadi laptop itu hidup selama gue kuliah Jadi gue tinggal kuliah Gue pulang Oh udah upload Terus Nggak Tamtennya salah Ya langsung gue ganti Pas itu Jadi Memang terkadang Kelihatan gak professional But Ya Susah juga sih Waktu padat gitu So ya gitu sih Cara gue manage waktu Komitmen yang paling penting Oke Kalau kalian mau jadi youtuber Komitmen Kenapa gue gini terus Dari Dari Davjai Anjay Bang Apa yang lo lakuin Jika mau mati Oke Gue udah mau mati gitu ya Tapi dikasih waktu Satu menit Buat keluarin Kata-kata terakhir Lo mau ngomong apa Hashtag You for question Hmm Ntar gue bayangin dulu Ike Dari Aanis Underscore Mutiara22 Pernah gak Pas lagi kebelet kencing Karena Saking jauhnya WC Pas di jalan Keluar dikit Air kencingnya Wk 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 Emu ketawa Ketawa Dijawab ya kak Tanda seru Hashtag you for question At Glenn Jennifer Panjang amat coy Emu pernah Bukan keluar dikit malah Langsung keluar semua coy Iya kita gak jalan Mau ke WC Keluar semua Gak 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 mungkin Gue praktekin Oke Dari A A Titik Ngel Angel Mungkin cuman Dia pake titik Oke Underscore Maria Kak Kenapa kakak lucu Kenapa setiap gue liat kakak Gue seneng Hah Kenapa Kenapa Hah Emu ketawa Emu ketawa Hashtag you for question Gak tau juga Mungkin itu adalah kekuatan super gue Membuat orang ketawa Walaupun tidak melakukan apa-apa Next dari Kausar Underscore DP Bang bilang Tongkol Lontong Tolong Cepat-cepat Oh Tongkol Lontong Tolong Tongkol Lontong Kontol Tongkol Lontong Tolong Tongkol Lontong Tolong 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 Kontol 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 Gak bisa Gak bisa Coba kalian coba juga Kalo kalian sebut kata kontol Comment di bawah Dari Michelle Tensali Sorry Kalo gue pronouncenya salah Bikin Daily vlog Jalan-jalan Dong Hashtag you for question Kayaknya gue gak bakal bikin Daily Daily vlog itu berarti Gue harus bikin tiap hari Daily kan Gak gak Gue gak bakal bikin daily vlog Tapi kalo sesekali Gue lagi jalan-jalan Atau Seminggu sekali Ngevlog Mungkin gue akan buat Di kemudian hari Comment di bawah Kalo kalian mau ngeliat Gue ngevlog Tapi gak bakal daily ya Gue gak bakal tiap hari Ngevlog 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 Gak Kayaknya gak deh Untuk sekarang Nah nah Oke next Dari Adief Adief Rizky Kapan Merit Hashtag you for question Hmm Gue ada goals Bukan harapan ya Gue ada goals Kalo gue mau nikah Sebelum gue nikah Gue minimal harus punya ini Gue bisa beli mobil sendiri Gue bisa beli rumah sendiri Dan gue punya penghasilan tetap Tiga ini Yang wajib dulu Sebelum gue married Jadi kalo gue udah bisa beli mobil sendiri Udah bisa beli rumah sendiri Dan udah punya penghasilan tetap Capcus coy Marit Boom Tunggu Pesawat lewat Pesawat lewat Dengar gak Kandungan Waktu di USG Gila Dokternya bilang ke nyokap gue Gila ibu Anak ibu ganteng banget Dari Vesa de Lopez Kok lu ganteng sih Stop Iya gue tau gue ganteng oke Come on Vanissa Teddy Doba sebang Lu kok ganteng sih Iya gue ganteng I know Bercanda Bercanda Thank you Dari Janet Vanessa Kak Menurut kakak Orang yang enak Diajak ngobrol itu Kayak gimana Kalo menurut gue sih ya Gue suka orang yang punya Satu visi dengan gue Maksudnya Satu visi itu kayak Misalnya Gimana ya Jelasinnya ya Kayak sesama suka Sama satu hal yang sama Gue ngerasa kalo Visi kami udah berbeda Itu biasanya ngomongnya Gak connect Misalnya Satu mementingkan pendidikan Dan gue mementingkan karir Itu pasti gak ketemu Pasti bilang Eh pendidikan paling penting Oh no no Karir paling penting Liat tuh orang terkaya di dunia Kebanyakan gak punya Ijasa Si Gak connect Jadi gue ngerasa Yang harus punya satu visi Yang punya satu pandangan yang sama Itu baru enak Diajak ngobrol Jadi kalo udah diverse Atau berbeda gitu Udah Gak connect biasanya Jadi harus connect dulu Itu menurut gue Next Dari Agung underscore Angga kosong Empat kosong Lima kosong Satu Oke Bang Kok gak jadi guru Bahasa Inggris aja sih Ini alasannya Bahasa Inggrisnya keramas apa Keramas Si Itu kenapa gue gak jadi guru Bahasa Inggris Dari Melia Limantara Lu bisa ngomong Bahasa Chinese gak Kalo bisa Coba ngomong WKWK Hashtag Dari Teteh Wijaya Ada gak sih temen lu Atau sahabat lu Yang ngejudge lu Karena lu Bikin banyak banget Lunya Video atau berkarya di Youtube Oh iya Bang Gimana reaksi ortu lu Saat mereka tau lu Nge Youtube Oke Jadi Temen yang ngejudge itu Sebenernya banyak ya Banyak banget malah Secara gak langsung Ataupun langsung Banyak banget Dan tentunya gue gak bakal nyebutin Siapa-siapa But Banyak banget Apalagi waktu gue baru awal-awal Dimana subscriber gue dikit Views gue dikit Ya Banyak yang ngomongin di belakang Maupun di depan tuh banyak Tapi ada juga yang nge-support Ada juga yang kasih dukungan Ada juga sih But Most of the time ya Banyak banget yang ngejudge Banyak banget yang gak suka Banyak banget yang menghujat Well Kalau sekarang gue ketemu sama mereka sih Gue yakin semua cemok Semua hujatan mereka Akan belum jadi gini Gila Glenn Subscriber lu banyak banget Gila Glenn Kok bisa sih Views lu banyak banget sekarang Gila lu memang temen gue yang paling baik Dari dulu kita temenan kan Ya kan Ya kan Oh Gila Lu tau Glenn gak sih Glenn Ini nih Gue mau kenalin lu sama temen gue Ini Glenn temen gue Youtuber Dari kecil gue temenan sama dia Tau gak lu gila ya Pencitraan Reaksi waktu gue Saat tau gue nge-youtube ya Gue sebenernya gak terlalu Share masalah youtube gue Ke nyokap bokap Tapi lebih Cuman kalau ke nyokap sih Kadang gue ada share Eh Mi Gue View gue udah segini nih Eh Mi Subscriber aku udah segini nih Mi Aku dapet duit nih Dari youtube nih Nah gue ngomong ke bokap gue Waktu gue dapet uang dari youtube Baru gue ngomong ke bokap gue Karena Gue mau ngebuktiin ke bokap gue Bahwa Gak cuman dari bisnis Tapi dari hobi aku Aku juga bisa ngasalin uang Gitu Sorry Begetar kameranya Fuck Jadi Waktu gue bokap sih Gue yang bener-bener ngomong Belak-belakannya Eh Mi Aku nge-youtube nih Aku dapet uang Segini-segini Aku Suka sama youtube Kayaknya aku mau fokus di youtube Nah waktu itu Gue bener-bener ngomong ke bokap gue Akhirnya Bokap gue Mendukung 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 Serius bisa dapet duit dari youtube Gitu Kata bokap gue Iya bisa Cuman modal kamera Mikrofon abal-abal Muka yang ganteng habis Bercanda Bercanda Ya that's the beauty of youtube Semua orang bisa jadi youtuber Dan Ya Semua orang yang bisa jadi youtuber Jadi gue akhirnya cerita ke bokap gue Sharing Gimana Kok bisa dapet uang Gue ceritain dari Iklan segala macem Akhirnya Bokap gue sekarang ngerti Dan support gue juga Bahkan katanya Yaudah gak usah sering-sering ke kantor Fokus aja di youtube Ke kantor Kapan dibutuhin aja See All you need is talk Dan Tunjukin kalau Lu bisa Hidup Dari apa yang lu suka Glenn Seduh Boom So yeah That's the Q&A for today Sekali lagi gue mau ucapin thank you banget Gue kalian udah ngasih pertanyaan Gue appreciate banget Dan gue baca semuanya Cuman mungkin gue gak bisa masukin semuanya Karena gue udah kasih tau Kemungkinan kalian masuk di video ini Hanya 1% Jadi untuk semua yang udah masuk di video ini Congratulations Dan untuk yang belum masuk Tenang Gue pasti banyak Q&A di depan-depannya lagi Di kedepannya gue pasti banyak bikin Q&A Karena gue gak tau mau bikin konten apa Bercanda So yeah Sekali lagi Comment GWS Glenn GWS Kaki Glenn Dan Thank you buat yang udah like dan subscribe ke channel gue Kalau kalian belum subscribe juga Atau kalian masih baru di channel ini Silahkan Klik subscribe button-nya Dan Selamat datang So yeah Don't forget to leave a like, share, comment, and subscribe Cause This too will end Peace It's loud Woo 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 Terima kasih Terima kasih.